Ahli gizi sekaligus Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia, Nina Sarjunani, mengungkapkan rasa optimisnya bahwa program bakan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, dapat turut berperan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini diungkapkan Nina Sarjunani, seusai menghadiri acara diskusi INDEF dengan tema Economist Gathering the Argency of Investing in Children during Prabowo Presidensi. Pada Senin 29 Juli kemarin di Jakarta, Nina menyampaikan bahwa seribu hari pertama anak merupakan fase yang begitu penting. Fase ini dimulai dari sejak anak masih dalam kandungan hingga berulang tahun atau berusia 2 tahun. Di sisi lain, program bakan bergizi gratis juga tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, namun juga ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh karena itu, dia yakin bahwa program bakan bergizi gratis ini dapat menekan angka stunting di Indonesia. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara the first 1000 days of life ya, itu diawali dari dalam kandungan sampai dengan anak itu lahir dan berulang tahun 2 tahun. Nah yang makan gratis ini relevan karena yang mau disasar juga adalah ibu hamil. Ibu hamil dan juga ibu menyusui rasanya ya, ibu menyusui. Jadi ibu-ibu yang nanti akan mendapatkan asupan gizi yang secara makro dan mikronya itu cukup, dia akan kehamilannya, akan kehamilan yang normal. Karena kalau ibunya ini anemi, dia punya kecenderungan untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Nah dengan asupan makanan yang bagus ini nanti mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan status gizi ibunya naik. Sehingga anak yang dilahirkan itu adalah anak dengan tinggi badan yang cukup dan berat badan yang normal. Dan mudah-mudahan dia akan mendapatkan asupan gizi yang bagus. Sehingga sampai dengan dia berulang tahun, di 2 tahun dia tumbuh seperti kurva pertumbuhan yang seharusnya. Jadi tinggi badan yang cukup, berat badan yang cukup. Yang mencegah anak itu menjadi anak yang pendek atau anak stunted ya. Kalau stunting itu kan fenomenanya. Tapi kalau anaknya itu anak stunted. Anak yang